Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini ada motor vario tekno 125 cc fi jadi disini katanya masalahnya itu ada di lampunya ya di lampu utamanya dia nggak nyala jadi seperti ini coba kita lihat ya dengan nyala lampu utamanya jadi mari sekarang kita coba untuk mengetahui apa sumber masalahnya entah itu mungkin lampunya yang putus atau mungkin ada yang salah pasang karena katanya sebelumnya dia pernah dibuka juga nah habis dibuka itu nggak nyala katanya sekarang kita coba untuk membukanya dulu bagian ininya tameng semuanya untuk mengetahui mana yang rusaknya Oke yuk kita skip dulu teman-teman mungkin ada diantara teman-teman yang masih pemula yang ingin membongkar motornya sendiri khususnya motor vario tekno mungkin ada yang enggak tahu cara membuka bagian tamengnya ya jadi pertama itu kita buka dulu bagian bawah-bawah di sini ya semuanya yang menempel nah pertama kita buka gini lari seperti itu memang agak kasar ini tetap aman kita buka ini bawah disini jangan lupa agak serah pas ini dibuka kita tinggal pertama kita cek dulu lampunya takutnya lampunya putus ya Hai bingung-bingungnya kayak gini dorong hai 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 poter kiri hai 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 oh ya ini lampu dulu pernah ini ya Hai kalau juga pernah bikin video motor ini juga sama kalau nggak salah tentang lampu juga sih ya ganti lampu kalau nggak salah sekarang mau ganti lagi ya teman-teman lihat ke sini Oh pentesan dia tadi mati karena masanya nggak bener kurang pas dan kurang pas lagi ini ini juga putus teman-teman ini juga putus jadi dia mau nggak mau harus diganti teman-teman jadi kalau teman-teman menemukan kasus yang sama seperti ini yang pertama di cek itu lampunya dia putus atau tidak kalau putus seperti tadi berarti otomatis harus diganti tapi kalau misalkan udah diganti masih tetap mati berarti teman-teman harus cek halus listrik yang ada di sini ya di sini kalau teman-teman lihat ini ada yang warna hijau kalau untuk gini vario teknologi yang hijau strip orange dia masanya dan ini putih biru dia positifnya teman-teman yang auto output dari saklar untuk jarak jauh dekatnya ya sama seperti ini di cek kalau ada listrik berarti lampunya memang yang harus diganti kalau nggak ada listrik berarti meskipun lampunya udah diganti pasti bakal mati juga karena di sini nggak ada listriknya berarti yang harus di selanjutnya harus cek itu atau dari sambung-sambungannya di sini atau dari saklarnya di sini ya bisa jadi saklarnya di sini ada kerak-kerak saklarnya udah harus diganti masalahnya biasanya banyaknya kayak gitu kalau motor udah lama tua ya Oke mungkin itu saja teman-teman untuk kali ini jadi untuk motor ini solusinya harus diganti aja inilah lampunya oke terima kasih sudah menonton teman-teman terima kasih atas supportnya juga untuk subscriber Kang One Oh ya bagi teman-teman yang sekarang lagi nonton bahwa One minta sarannya dari teman-teman kedepannya One harus bikin video apa gitu untuk ya untuk yang berkaitan dengan motor lah Oke One tunggu komentar teman-teman di bawah ya bisa request juga nanti video apa yang harus di publish kedepannya semoga video ini bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati